Hey guys, dalam video ini aku ingin memberi sedikit tips menata komputer agar rapi di warnet simulator. Kalian bisa mencontoh tips yang aku berikan ini guys. Tapi aku yakin tanpa tips ini kalian pasti sudah pintar-pintar semua menata komputer yang ada di warnet. Kita langsung saja yuk lihat penampakan warnetnya. Tapi gak ada salahnya juga kan kalian melihat video ini sampai habis, siapa tau bisa jadi referensi. Seperti kalian lihat semuanya komputer gaming ya guys. Biar rapi di tengah sini ku tata komputernya berhadap-hadapan dengan sedikit jarak di tengah. Pokoknya kalau bisa jangan sampai terlalu mepet jarak antar komputer. Agar NPC-nya kalau lewat tak saling singgolan. Nah disini karena ada sisa sedikit ruangan daripada kosong aku kasih kursi guys. Dan di atasnya biar gak kosong aku tempel beberapa hiasan dinding. Di atas timbok sana aku tempel AC. Totalnya ada 6 AC. Di pojok sana ada. Di pojok sana juga ada. Dan jamnya biarpun gak nyala tapi tetep aku tempel. Buat hiasan juga guys. Kita tengok pemandangan dari atas. Nah sekarang kita coba keliling. Jaraknya luas antar meja pilingnya guys. Jadi gak saling teburkan NPC-nya. Di pojok sini aku kasih tanaman yang tinggi biar warnetnya makin oke. Di pojok sini juga ada. Ini kalau ada item baru seperti lemari es. Buat minuman soft drink mungkin bisa lebih keren lagi nih. Kelihatan luas kan guys kalau jarak meja pilingnya agak jauhan. Oh iya timboknya aku kasih warna merah. Di atas juga merah tapi merahnya yang gelap biar ada variasi. Biar matching sama meja komputernya. Kita lanjut keliling ruangan lagi yuk. Disini aku taruh pot tanaman juga. Kita review ruangan sebelah yuk. Ruangan ini kemarin bonus waktu melawan pak majek. Di dinding sebelah sini kalian bisa tempel hiasan dinding guys. Biar gak kosong. Di ruangan ini semua komputernya juga full PC gaming guys. Disini juga ada ruangan kosong. Kalian bisa taruh tuh tanaman atau kursi seperti ini. Di ruangan ini sih cuma bisa ditata seperti ini. Sempit juga soalnya ruangannya. Semuanya PC gaming guys. Ini aku dapetin tanpa bak kasino. Disini juga aku taruh dua lukisan untuk memperindah ruangan. Di pojok sana kalian bisa taruh lukisan AC atau jam. Nah di atas dinding aku tempel 3 AC. Biar dinding ruangannya gak kosong. Temboknya juga aku cat merah guys. Biar sama dengan ruangan utamanya. Dan di atasnya juga aku cat warna merah gelap. Ini juga aku cat warna merah gelap. Kemarin aku coba cat hitam. Jelek guys. Oke guys itulah penampakan warnetku. Mungkin bisa menjadi referensi buat kalian. Kalau di atas seperti ini kan rapi guys. Jadi gak asal taruh. Itu saja video kali ini. Semoga menghibur kalian ya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video menonton.